Halo, jadi kali ini aku bakal sharing tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama fotografer analog pemula dan yang aku pernah lakukan juga Nah, yang pertama itu ngebuka backdoor Jadi kalau misalnya kalian... Jadi di kamera analog itu ada yang namanya backdoor yang bagian belakang ini tempat buat loading film Nah, ini tuh paling sakral paling mutlak aturannya gak boleh dibuka setelah filmnya dimasukin Aku sendiri itu udah tau pengetahuan itu gak boleh dibuka tapi ya... waktu itu pernah, waktu pertama kali ngerol itu nyandet dan karena takut jadi ngebuka dan aku juga sering denger dari temen-temanku yang baru mulai, yang baru nyoba itu filmnya kebakar gara-gara dia juga ngebuka backdoornya yang selanjutnya, itu gak terlalu tau tentang roll film yang bakal dipake jadi yang aku maksud itu roll film itu ada macem-macem ya ada roll film yang color berwarna ada yang black and white dan ada juga slide film Nah, yang slide film ini aku belum terlalu gali tapi aku bakal bahas yang dua ini Nah, biasanya untuk roll yang black and white itu punya batasan kesalahan yang cukup lebar jadi kalau misalnya kita agak under fotonya agak gelap atau terlalu terang kalau black and white itu masih bisa menyesuaikan jadi masih bisa diselamatkan gitu tapi kalau misalnya color itu lebih sempit gitu batas kesalahannya terus ada juga itu ISO jadi di setiap roll itu ada ISO yang ditanam ada ISO 100, ada 200, 400 nah mostly itu sekitar 200 atau 400 gitu apalagi untuk budget film ya kalau misalnya kita mau ngefoto outdoor ya gak apa-apa kita beli roll film dengan ISO 200 atau 100 gitu tapi kalau misalnya kita mau ngefoto di indoor atau studio atau waktu malam nah itu kita perlu untuk beli roll film yang ISO-nya mungkin 800 gitu misalnya kita pakai roll dengan ISO 200 misalnya Fuji C200 gitu ya kita ngejepret waktu indoor nah hasilnya itu bakalan kayak gini nah beda kalau misalnya kita ngejepretnya waktu outdoor waktu pagi-pagi atau siang-siang maksudnya waktu kondisinya itu masih terang jadi hasilnya emulsi warnanya itu lebih bagus karena dengan roll film yang berbeda kebutuhannya pun juga berbeda yang selanjutnya itu storing film kebanyakan mungkin tahu kalau nyimpen film itu di kolkas biasanya di bagian bawah gitu kan di bagian bawah kayak tempatnya sayur gitu biasanya tapi aku waktu itu juga research dan ngeliat sendiri di websitenya Kodak Kodak itu disini disarankan untuk jangka pemakaian di atas 6 bulan bukan dianjurkan di suhu minus 18 sampai minus 23 derajat dan itu suhunya bukan di storage bawah tapi di freezer dan kalau misalnya kita nggak terlalu butuh pakai deket-deket itu lebih baik disimpan di freezer apalagi kalau misalnya filmnya expired nah itu buat nyelamatin warnanya, exposure-nya, green-nya itu lebih baik di freezer terus selanjutnya itu waktu kita mulai coba foto analog kita cenderung tinginnya yang gear-gear yang mahal gear-gear yang mahal roll film atau lensa, body semuanya itu tinginnya yang terbaik gitu yang bagus tapi sebenarnya itu nggak usah kayak gitu malah untuk body-body yang kayak misalnya yang aku tahu bagus itu ada Minolta X700 ada Canon AE1 yang program atau nggak program itu sama aja atau Nikon, Nikon FM, Nikon F2 itu udah oke banget lalu tinggal pakai lensa ya budget juga aja nggak usah terlalu tinggi dan roll film yang murah seperti Kodak Color Plus atau Kodak Gold ngebuat kita itu lebih bisa latihan jadi waktu kita jepret dan hasilnya itu mungkin kebakar, jadi kalau misalnya kita ngefoto terus kebakar itu masih nggak apa-apa gitu karena roll filmnya murah terus kita juga punya exposure, 36 exposure itu yang lebih banyak gitu kalau misalnya kita beli 3 Kodak Color Plus sama 1 Portra 400 gitu perbandingannya itu sama, harganya sama tapi dengan Kodak Color Plus kita bisa jepret pakai 3 roll apalagi ketika kita lihat temen kita atau kita lihat di YouTube yang punya akhirnya tuh bagus-bagus, mahal-mahal gitu kita lep kayak gampang teracun nah seharusnya nggak usah cukup pakai yang decent aja ya yang aku sebutin tadi jadi dengan pakai roll apa situasi kayak apa dengan kita nyoba terus kita tuh jadi tahu yang dengan settingan seperti ini kita dapat hasil yang bagus kayak gimana lalu selanjutnya itu expect hasil film itu bakal perfect which is nggak mungkin apalagi kita masih pemula pemula yang baru nyoba kalau misalnya kita jepret langsung bagus nah itu yang heran jadi ketika nanti misalnya waktu kita jepret ada light leaks ada yang terbakar atau kegelapan atau keterangan itu normal banget justru dari situ ya kita belajar prosesnya buat dapetin hasil yang bagus dan di fotografi film malah kayak gimana kita appreciate kesalahan-kesalahan tadi appreciate hasil-hasil yang nggak perfect tadi jadi di setiap jepretan yang hanya terbatas 36 itu biasanya 36 itu kita bisa lihat hasil yang nggak perfect kita bisa appreciate itu lalu selanjutnya itu jangan pernah ngefoto cuma sekali jadi yang aku maksud adalah ketika kita udah nemuin suatu objek gitu ya objek atau momen yang bagus banget yang kita pengen banget jangan pernah ngejebret cuma sekali meskipun kita sebenernya udah nyoba beberapa kali gitu ya udah tau oh settinganku udah bener kok biasanya aku yang gini dapet bagus tapi selalu doubt yourself gitu lebih baik ngefoto dua kali tapi dapet gitu meskipun kita udah tau settingan shutter speed ISO aperture lalu light meter kita udah yakin udah akurat tapi lebih baik kita ngejebret dua kali dengan settingan yang berbeda gitu misalnya dengan yang satu shutter speednya 120 yang satunya lagi 250 nah yang di video yang kemarin itu aku waktu ngejebret waktu malam itu aku ngejebret dua sampai tiga kali selain aku juga pertama kali nyoba tapi juga aku mau mastiin hasilnya itu aman nah buktinya itu waktu hasilnya keluar itu memang ada yang under ada yang terlalu gelap tapi ada juga yang pas next selalu ngejebret dengan aperture paling wide selainnya kan misalnya kita beli lensa gitu ya lensa 50 mili dengan f-nya 1,8 sering-seringnya kita pengennya deh ya nge-foto di 1,8 terus gitu karena pengen bokeh pengen sangat terpisah gitu background sama objeknya karena kita beli lensa 50-1,8 ya pengen pengen dapet 1,8-nya gitu kan tapi kalau misalnya kita nge-foto waktu outdoor dan kita maksain buat ngejebret di aperture paling wide ya bakal over banget gitu kalau waktu outdoor ya gak apa-apa di f-8 atau f-16 itu oke banget kok nah terus dikit pro tip yang sebenernya juga mungkin banyak orang udah tau ya tapi kita tuh bisa bikin double exposure dari kamera langsung nah caranya itu kita nge-foto sekali terus kita pencet yang bagian bawah ini buat yang nge-rollback itu dipencet terus di-kokang lagi itu nanti count-nya gak bakal bergerak jadi tetap di posisi filmnya itu sama jadi ketika kita misalnya jebret lagi itu gambarnya bakal numpuk di satu filmnya nanti hasilnya bakal kayak gini jadi itu tadi kesalahan-kesalahan yang biasanya pemula-pemula itu lakuin kalau misalnya kalian baru mulai di fotografi film ini mungkin bisa ngasih kalian gambaran dulu jadi kalian bisa lebih antisipasi waktu rewinding film mau beli gear jadi pertimbangan-pertimbangannya lebih tau jadi jangan lupa buat subscribe like sama komen video ini kalau misalnya kalian setuju atau mungkin ada yang gak setuju boleh komen di bawah kita bahas bareng aku malah lebih senang dan till next time see ya which is yang which is yang mana itu ngecoba coba nyoba setelah kita ngejepret sekali misalnya kita ngejepret sekali kok kayak bisa di jepret kalau tak luk dan asalways aku bisa dan sampai jumpa ngejepret sekali sampai jumpa ngejepret sekali sampai jumpa Terima kasih.